Al-Fakir saya Haikal Hasan Sejak tahun 80an udah ngajar anak-anak Waktu itu si ASMP Ngajar anak-anak SD Gara-garanya anak-anaknya berisik Di masjid Baitu Salam Sampai sekarang Alhamdulillah Berisik banget anak-anaknya Dan itu masjid pas pampres Tau sendiri dong galak Jadi anak-anak datang ke masjid itu gara-gara Bapaknya capek baru pulang Bapaknya capek baru pulang Berisik di rumah anaknya diusir Dari rumah menuju masjid Berisik kamu Sana ke masjid Begitu kata bapaknya Sampai di masjid Ya berisik Namanya anak-anak sunatullah Sunatullah pak Maka sampai di masjid Pengurus masjidnya marah Berisik kamu di masjid Sana keluar Mau kemana itu anak Jadi dari rumah diusir Dari masjid diusir Mau kemana itu anak Inilah awal mula Kejahatan Inilah awal mula Pengaruh lingkungan Anak-anak merasa nyaman Dengan teman-temannya Di luar masjid Saya ulangi sekali lagi Anak-anak merasa nyaman Dengan teman-temannya Di luar masjid Sekali lagi Anak-anak merasa nyaman Dengan teman-temannya Di luar masjid Maka dosa orang yang menyuruh Anak keluar itu Menjadi dosa jariah Karena anaknya mau ke masjid Tapi akhirnya Akhirnya Dalam hati dan pikirannya Nggak asik ke masjid Kenapa Diusir sama merbot Diusir sama pengurus masjid Sampai gede diajak ke masjid Oh gak ah Oh gak ah Kenapa Karena ada memorizing Ada memori dalam kepalanya Yang ke masjid itu Nggak asik Gimana itu dosanya itu Sahabat anaknya mau ke masjid Nggak Nggak ah Nggak mau terus ke masjid Gara-gara diusir Pada waktu di masjid Anak berisik itu Sunnatullah Saya katakan sekali lagi Anak berisik itu Memang dunianya Antum gak akan pernah mengharapkan Anak diem Pak Saya udah 30 tahun Lebih ngajar pak Anak yang diem Masuk ke masjid Diem Jin itu Bukan anak itu Minimal dia sakit ayan Gitu loh Sunnatullah berisik pak Ribuan anak Alhamdulillah Udah menjadi alumni kami pak 30 tahun Perjalanan Bagaimana Gak ribuan Dateng Berisik Dia bercanda Kita ketawa Kita girang Jadi gak khusus Salat Lu yang gak khusus Kenapa nyalain Anak-anak Lah kalau empamanya kita khusus Mau di berisik Mau di jumpalitan Kayak gak ada masalah Kita yang Salatnya begitu Kualitasnya Nyalain anak-anak Anak-anak berisik Gak apa-apa Anak-anak Kita rangkul Eh sini Saya dulu begitu sih pak Duduk rapi Yang paling rapi Salatnya Saya keluarin tuh Saya bawain tuh Kopiko Sugus Mentos Hop yes Terus saya bawain tuh Semua tuh Nih Seraup Gitu Beng-beng Top Saya bawain tuh Semua Coklat Dulu coklat payung Garuda Cap ayam Coklat itu kan Potek-potek Tuh sama anak-anak Begitu Kita bawain Anak-anak Berisik Saya dateng Gak apa-apa Dengarapin begitu Ntar lama-lama Menjadi terpatir Dalam hatinya Asik Ke masjid Gitu Di otaknya nih Di otaknya udah gede Dia gak ngarepin coklat lagi dong Dia gak ngarepin premen lagi dong Tapi di otaknya girang ke masjid Kenapa ya Ada memorizing Yang sulit untuk diceritakan Semasa dia kecil Bapak ibu Kalau mau marahin anak Di mal Biar dia segen ke mal Ya Jangan di masjid Marahin anak Marahin tuh di mal Biar dia kapok ke mal Begitu ke mal Uh 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 Gak enak ke mal Gak enak Gitu ke masjid akhirnya Jangan di masjid marahin anak Begini pak Dalam membinanya Jadi perlu strategi pak Strategi rasul yang dipake Khatibun nas Alakadri ukulihim Itu nabi yang bilang Kalau mau ngomong sama orang Sesuaikan dengan kadar akalnya Kadar akal anak kita tuh begitu Menjelang masa tidur Baru kita ceritain Duduk peluk Dah handphone taruh Semua taruh Baru kita pelukin Rasulullah itu orangnya Baik banget Dulu ya Dulu Waktu nabi lagi jalan Ada anak kecil Nangis dia Kita ikutin Suara nangisnya Kenapa Gak diajak main Yang lain pada main-main Tapi jangan bohong Ini hadis nabi Bapak cuman menggubah Kata-katanya Rasulullah Nabi Muhammad Lalu bertanya Rupanya itu anak Gak diajak main Pas itu hari lebaran Bajunya kotor Bolong-bolong Bajunya kena debu Gak punya ganti baju Nabi dateng sama dia Ditanya Siapa ayahmu Namanya Fulan Kemana ayahmu Ayahku Wafat Dia membela Rasulullah Ini anak gak kenal Siapa nabi Mukanya gak tahu Mana ibumu Ibuku pun wafat Dia yang membawa Keranda Dia membawa Gurabak Gurabak itu Air minum Dalam galon Wafat juga Nangis Rasulullah Digendong Sama Rasulullah Siapa kamu Kata anak itu Aku Rasulullah Girang Saya cerita sama Aisyah Gira anaknya Aisyah netes Air matanya itu Dipeluk sama Rasulullah Disuruh mandiin Digantiin baju baru Dikasih wangi-wangian Dan dia main lagi Gembira Tadi nangis gak diajak main Sekarang dia gembira Dia paling gembira Bahkan anak-anak yang lain Ngiri Kenapa? Karena dia bilang Ayahku sekarang Nabi Muhammad Ayahku sekarang Rasulullah Mana ayahmu Ayahku sekarang Rasulullah Anak itu berlari-larian Semua anak-anak Gembira menyambutnya Dan bermain Bersama-sama Saya lihat air mata Aisyah itu Menetes Nangis Dan dia tidur Dalam kerinduan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitulah pak Mesti kita orang tua Dia nangis Dalam kerinduan Dengan Nabi Dia nangis Dalam kesayangannya Pada Nabi Sekarang saya sering Tawarkan sama anak-anak Mau kemana nih Kalau liburan Mau ke Turki Mau ke Korea Atau mau ke rumahnya Nabi Muhammad Ke rumah Nabi Muhammad Semua ngomong begitu Kenapa Karena ada kerinduan Terus yang kita bangun Di rumah Caranya kayak begitu pak Kalau bapak kasar Kalau bapak berdo'os Sama anak Berdo'os apa ya Ngototan sama anak Beda pendapat terus Sama anak Mau berimanain tuh anak Kedatangan bapak Akan berkata Ih bapak pulang lagi Dia gedeg Bapak pulang Kalau dia gedeg Ngomongan apapun Gak bakal masuk Ketelinganya pak Ketutup kupingnya Itu udah sunatullahnya pak Sunatullahnya Hati itu terbuka Ketika ada cinta Gak ada cinta Gak bakal terbuka Gak bakal Gak bakal Itulah yang namanya Resonansi Itulah yang namanya Getaran Disimiliarkan Dengan surat Al-Anfal Ayat yang kedua Allah berfirman Hanya-sanya orang beriman Kalau dibacakan Kalau disebut Nama Allah Bergetar hatinya Itu yang namanya Resonansi Itu namanya cinta Gak bisa dibayar Gak bisa diada-adakan Itulah yang namanya cinta Kalau hati anak kita Gak ada resonansinya Kepada kita Maka kita bukan orang Yang dicintainya Ini dua nih Jangan sampai ada rasa takut Di hati mereka Jangan sampai ada rasa lapar Di perut mereka Jangan ada rasa Juk lapar Di mereka Dan jangan ada rasa Takut diantara mereka Jangan ada rasa